Kata rak dan glaucoma adalah dua penyakit mata yang seringkali terkait dengan penuaan, meskipun keduanya bisa menyebabkan gangguan hingga kehilangan penglihatan. Penanganan kata rak dan glaucoma berbeda dan perlu dipahami dengan baik untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Mari kita bahas perbedaan kedua penyakit ini, agar tidak salah paham ya Sobat Kata Dokter, bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, kata rak adalah kondisi medis di mana lensa mata yang seharusnya jernih berubah menjadi keruh. Nah, lensa di dalam mata ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina dan ketika lensa itu keruh, penglihatan akan berubah menjadi buram. Penyebabnya yang paling utama dan paling sering adalah faktor degeneratif, yaitu usia. Kemudian bisa juga karena trauma langsung, bisa karena paparan cahaya berlebih, dan kondisi medis seperti diabetes melitus dan juga hipertensi. Bisa juga karena penggunaan obat-obatan jangka panjang dan faktor genetik. Sedangkan glaucoma adalah penyakit pada mata yang berkaitan dengan peningkatan tekanan dari intraokular atau tekanan di dalam bola mata karena akumulasi cairan berlebih atau faktor-faktor lainnya. Jika tidak segera diobati, bisa menyebabkan penekanan pada syaraf optik yang ada di belakang area bola mata dan menyebabkan kerusakan secara permanen. Glaucoma disebabkan juga oleh tekanan cairan intraokular yang tinggi, bisa juga karena cedera pada mata, penggunaan obat-obatan tertentu, dan kondisi medis tertentu seperti penyakit diabetes atau juga penyakit hipertensi. Gejala katarak yang paling utama yaitu penglihatan kabur dan nampak seperti berawan. Pasien juga biasanya sulit untuk melihat pada malam hari. Pasien seringkali silau dan sensitif terhadap cahaya yang datang ke dalam mata. Penglihatan menjadi terbatas dan pada kondisi katarak yang total, pandangan sudah tertutup total karena lensa mata yang keruh seluruhnya. Perlu dilakukan beberapa pemeriksaan untuk dapat mendiagnosa penyakit katarak. Nah, sedangkan pada glaucoma, keluhan yang dirasakan biasanya lebih berat ya. Seperti kehilangan penglihatan secara bertahap bisa terjadi sekaligus pada kedua bola mata. Penglihatan seperti melihat satu lingkaran hitam atau terowongan, pandangan juga bisa kabur, disertai mata yang merah, nyeri mata yang hebat, dan kepala yang nyeri karena penekanan di intraokular atau penekanan di dalam bola mata. Bisa juga disertai mual. Baik, jadi faktor usia memegang peranan penting ya dalam faktor resiko penyakit ini. Tentunya semakin tua usia, resiko katarak dan juga glucoma semakin meningkat. Nah, pada pasien diabetes mellitus dan juga pasien hipertensi, itu seringkali meningkatkan resiko dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang normal lainnya. Cedera pada mata, baik cedera fisik, cedera secara kimia, maupun cedera cahaya, juga bisa berperan untuk meningkatkan resiko terjadinya glucoma ataupun katarak. Juga penggunaan obat-obatan jangka panjang seperti obat kortikosteroid yang menyebabkan terjadinya kekeruhan pada lensa. Oke, jadi kekeruhan pada lensa atau katarak tadi tidak dapat sembuh dengan sendirinya ya. Harus ada tata laksana. Nah, tata laksana dari katarak adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. Nah, jika kataraknya sudah di dalam tahap yang berat dan mengganggu aktivitas, bisa dilakukan tindakan operatif. Tindakan tersebut dengan melakukan penggantian lensa dengan lensa buatan. Nah, lensa itu lebih jernih dan dapat kembali melihat sebagaimana sebelumnya orang tersebut melihat. Nah, untuk yang glucoma juga harus mendapatkan tata laksana atau terapi. Obat yang ringan yang bisa digunakan adalah obat tetes mata, yang bisa berfungsi untuk menurunkan tekanan intraokular. Namun, jika hal tersebut masih berlangsung, jika penyakit tersebut masih belum bisa diobati dengan obat tetes mata, ditambahkan obat-obatan oral atau obat-obatan minum. Dan jika glucoma tersebut masih terus berlanjut, sementara penekanan di dalam mata itu efeknya sangat tidak baik, terutama untuk syaraf-syaraf optik, memungkinkan untuk dilakukan tindakan operatif seperti operasi laser dengan nama trabekuloplasty, yaitu memberikan jalur atau drenase yang berada di sudut bola mata sehingga cairan yang terakumulasi di dalam bola mata bisa keluar dan tidak terlalu menekan bola mata. Nah, tata laksana yang tepat akan menentukan kualitas pengelihatan pasca penyakit ini. Sangat memungkinkan untuk pasien bisa melihat kembali, asalkan terapi yang dilakukan tepat dan cepat. Nah, untuk pasien glucoma, jika tata laksananya terlambat atau tidak tepat, memungkinkan untuk terjadinya kebutaan secara permanen karena terjadi kerusakan dari syaraf optik di bagian belakang bola mata. Jadi, perlu penanganan yang efektif dan secepat mungkin. Untuk menjaga kesehatan mata, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu melakukan pemeriksaan mata rutin minimal 1 tahun sekali, menerapkan pola makan yang sehat, dan mengandung vitamin tentunya untuk kesehatan mata. Vitamin yang baik untuk kesehatan mata terkandung dalam beberapa makanan seperti wortel, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan. Jangan lupa untuk melindungi mata dari paparan sinar berlebih ya, seperti sinar biru pada gadget atau sinar UV. Jangan lupa untuk mengenakan APD atau alat pelindung diri apabila melakukan kegiatan yang beresiko, terutama cedera pada area mata, dan selalu menjaga kesehatan tubuh secara umum. Kemudian, untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit lain seperti mata minus, plus, atau silinder, dan disarankan menggunakan kacamata, harus rutin ya mengenakan kacamata, kacamata itu hanya dilepas pada saat mandi dan tidur. Harap dikenakan secara rutin, karena jika tidak akan menambah keluhan dan menambah tinggi dari kelainan yang ada di dalam lensa mata tersebut. Nah, teman-teman, jika terjadi suatu kondisi di mana mata kelilipan atau kemasukan benda asing, tentu teman-teman harus langsung membersihkannya ya. Pertolongan pertama, sobat kata dokter bisa menggunakan air yang ada di kamar mandi. Nah, dengan cara melakukan irigasi, yaitu mengambil air di wadah yang bersih, air tersebut juga harus dipastikan bersih ya. Kemudian, membuka mata di area air tersebut, lalu mengedip-kedipkan mata agar kotoran yang ada di dalam mata bisa keluar. Jika memungkinkan, bisa disiram dengan menggunakan air yang bersih di area bola mata. Tentu membutuhkan bantuan dari orang lain. Jika masih kesulitan atau mata masih dirasakan perih dan merah, terasa mengganjal, teman-teman bisa mendatangi petugas medis atau UGD untuk dilakukan irigasi dengan alat-alat yang memadai. Kemudian, jangan lupa nih, untuk wanita yang sering mengenakan maskara atau make up di area mata, untuk rajin membersihkan make up tersebut, agar tidak menjadi sumber penyakit. Karena jika tidak dibersihkan, tentu akan menyumbat pori-pori yang ada di area sekitar mata dan juga di sekitar bulu-bulu mata, sehingga beresiko menimbulkan infeksi seperti Hordeolum atau Kalazion atau bahasa umumnya adalah Bintitan. Lalu, jika senang menggunakan kontak lensa, sebenarnya tidak masalah untuk menggunakan kontak lensa tersebut. Tapi, yang pertama harus dijaga kebersihannya ya. Proses pemasangannya juga harus baik dan apabila tidur harus dilepaskan karena jika tidak beresiko untuk mengiritasi area mata. Meskipun penyakit katarak dan glaucoma bisa berdampak serius pada penglihatan, langkah-langkah, pencegahan, dan penanganan yang tepat dapat membantu mengendalikan progresi penyakit dan menjaga kualitas penglihatan. Semoga informasi hari ini membantu ya, Sobat Kata Dokter. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya, Dr. Gama. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye! Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. 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 Terima kasih.